Jadi untuk mengatakan sayang sama ibu atau apa itu, enggak, sedangkan kalau di drama Dayi TV itu jangan sampai kita menyesal kemudian hari. Harus mengucapkan kita sayang ibu, kita sayang bapak, seperti itu. Ya tujuan saya semoga Dayi TV bisa sampai Indonesia Timur itu. Nama saya Betsebaga, asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Saya berasal dari Pulau Sabu, tinggalnya di kota Kupang. Saya sejak di Jakarta dari tahun 2002. Saya tahu Dayi TV itu awalnya enggak sengaja untuk menyetel channel TV, dapatlah channelnya Dayi TV. Dari situ penasaran, karena biasanya selama ini channel-channel lain, gitu kan. Saya penasaran, saya coba sehari, gitu, mengikuti semua acaranya Dayi. Ternyata yang ditayangin itu lumayan bagus, gitu, terutama dramanya. Ya dari situ, saya suka nonton Dayi TV. Ayo,你看, ini yu-duan. Kayaknya, kaya. Eh, kan, yu-duan. Biang lah. Jadi, di sini. Ya layu. Yanlah. Ya maya, dia tidak menuniskan. Jangan lupa! Ayuh, setengah, setengah. Kita sudah mencari Yufan. Pak, apa? Yufan? Yufan? Lihat, saya berkata. Yufan, dia sudah mencari? Yang suka dari program DaiTV, itu drama. Karena kita dapat waktu cuma di drama. Sama bincang sehati. Kumpul keluarga juga bagus, acaranya. Alami adalah yang adaptif. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor imunitas kita Sukanya itu tentang kehidupan Sebagian besar drama itu Pernah saya alamin juga Itu sebagaimana cara menghadapi masalah itu Terus menghormati orang tua Sebagian itu belajaran hidup gimana caranya Bisa memaafkan situasi seperti itu Bisa menerima adik-adik seperti apa Jadi ada sebagian drama yang mengenahbangan dalam hati saya sendiri Jadi bisa maafkan seperti apa Bisa menerima itu seperti apa Hubungan sama keluarga agak membaik Dulu gak suka telponan Sekarang kalau nelpon itu bisa sampai berjam-jam sama ibu Ceritakan apa aja yang ada di sekitar itu Tanya dan gak cuma sebentar gitu Tidak sudah bisa mencurahkan isi hati gitu Tapi hanya dari mulut saya itu Hanya sampai sekarang Belum bisa ngomong sayang gitu sama orang tua Masing ada sedikit gitu Yang belum bisa nerima kali gitu Jadi untuk mengatakan sayang sama ibu atau apa itu Tidak sedangkan kalau di drama Dayi TV itu jangan sampai kita menyesal kemudian hari Harus mengucapkan kita sayang ibu, kita sayang bapak seperti itu Tujuan saya semoga Dayi TV bisa sampai Indonesia Timur itu Karena di bagian Indonesia Timur itu banyak yang masih makan siri pinang Senang kan di acara-acara drama kayak gitu Siri pinang juga gak bagus untuk kesehatan gitu Terus banyak yang masak arak disana gitu Kan untuk merusak tubuh Walaupun itu menghangatkan badan Tapi kan gak bagus kalau dikonsumsi tiap hari gitu Berharapnya seperti itu masuk ke sana Jadi biar nonton lah Masyarakat-masyarakat disana bahwa itu gak bagus untuk kesehatan Baru saya nonton drama ini Saya mengingat semua yang saya lakuin di kampung Ya seperti ini ya gitu Ternyata gak baik gitu Terus tadi pas ibadah pendetanya khutbah kayak gitu Gak boleh makan yang berdarah kayak gini Ingat lagi saya Aduh kalau pesta, kalau orang Timur itu Kalau ada pesta disana itu pasti babi, anjing gitu Terutama babi Darahnya pun juga dicampur sama bumbu Terus dimasukin makan gitu Ternyata gak boleh gitu Karena nyawa pasti dibalas nyawa gitu Karena ada pembelajaran juga Ternyata di Alkitab ada Dan apa yang ditayangin sama DAI TV Ada kaitannya juga Saya dari tahun 2008 Sudah menonton DAI TV Ya kalau dihitung itu udah 12 tahun adalah Ya harapannya Semoga channel DAI TV ini Jangan lingkup Pulau Jawa atau Medan Bisa itu ke Indonesia Timur gitu Supaya bagian Indonesia Timur itu juga Menonton channel DAI TV gitu Karena pembelajaran itu Hidup itu bagus banget di acara DAI TV gitu Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe